Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini finishnya pakai apa ini cat kah apa ini opernis apa ini Pak ini proses pemasangan kaki untuk tempat air mineral oke itu kalau gelobongnya pakai apa Pak pakai cutter manual pakai cutter ini guys pakai kita masakkan jadi barang yang punya light bulb kalau boleh tahu nih bahannya selain semuanya apa ini ini pertama pelepah pisang terus kartun lem kayu lem kayu terus terakhir finishing untuk di pinjaman furnishing ini sudah masuk ke ekspor ya Pak ya insya Allah hampir oke Pak seakan dilanjut Pak terimakasih bu selamat siang Bu iya dengan siapa nih Bu hidaya dari mana Bu ini yang tembakan hidas yang tembakan pelatihan kerja prestasi oke yang menyelenggarakan pelatihan ini jadi kita sudah sama dengan kispernya LPK prestasi itu ya tembakan pelatihan kerja oke ini pelatihnya sampai dimana saja nih Bu untuk pelepah pisang ini Bu kita macam-macam semua jenis indikraft oh kita yang digraft ya untuk bulan ini pelepah pisang kita ada di ketamatan ngerawat sama kispernya bulan ini tapi bulan ini juga ada pelatihan jahit ada pelatihan batik pelatihan lukis juga jadi kita tidak hanya untuk di kisper saja kita juga diundang di luar kisper sampai dimana tuh kota mana Bu kemarin akhir bulan Oktober kita diundang di kediri awal bulan Oktober kita diundang dari Dinas Koperasi Matiun supaya pelatihan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk ibu-ibu di desa semua lagi apa pesannya Bu buat ibu-ibu yang ikut pelatihan ibu? pesannya terus didekatkan kreatifitasnya apa yang diberikan sama instruktur untuk pelatihan ini diteruskan jangan sampai berhenti tapi diteruskan menjadi wira usaha baru untuk bisa membuka lapang pekerjaan dan kalau bisa ditularkan ke yang lain biar ilmunya bisa bermanfaat oke bukannya nasi Bu iya selamat siang komentarnya nih komentarnya buat ibu-ibu ini yang peserta ini gimana? bagus sekali karena ini akan memberdayakan perempuan ibu-ibu yang di rumah mungkin ketika sudah masak sudah mengantar anak sekolah di rumah mungkin gak ada kerjaan bisa mengerjakan kerajinan yang sekarang dipelajari ini ketika nanti sudah bisa memproduksi mereka bisa punya income bisa menambah menambah pemasukan ekonomi ini mau tanya-tanya channel peserta ini ini kesan-kesan ikut pelajaran ini apa nih? Alhamdulillah sangat kemanfaat sekali pak karena ini nanti bisa jadi pengalaman yang bisa dikembangkan menjadi home industry Suka dukannya apa ini? iya sukanya bisa bumbu sama teman-teman kita senyum-senyum iya ada petas ada petas ada petang sanggung sanggungnya sanggung ilmu maksudnya gitu loh jangan terus berjemakannya sanggung duket dong oke guys sampai di sini perhatian perhatian dari dinas perlindungan dan tenaga kerja untuk dukoro sampai jumpa semoga berupa jangan lupa like, share, comment, subscribe